Jika mengalami gejala COVID-19 ringan, seseorang harus isolasi mandiri di rumah masing-masing. Apalagi saat ini, BOR atau Bed Occupancy Rate Rumah Sakit di Kota Bandung akibat COVID-19 mencapai di atas 80%. Nah, apa saja yang harus dilakukan saat isolasi mandiri agar kita dapat segera pulih? Berikut liputannya. Jangan sepelekan jika Anda mengalami demam, batu kering hingga kelelahan, karena hal tersebut merupakan gejala umum terserang COVID-19. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat, Bandung Raya khususnya melonjak. Bahkan tingkat keterisian rumah sakit akibat COVID-19 di Jawa Barat telah mencapai 84%. Seperti yang terjadi di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Hingga Senin 21 Juni 2021, tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 mencapai 91% di ICU dan 89,6% di non-ICU. Atau ada 207 pasien yang dirawat akibat COVID-19 di RSHS dan 14 di antaranya merupakan tenaga kesehatan. Tingginya tingkat keterisian rumah sakit akibat COVID-19 membuat masyarakat yang mengalami gejala ringan seperti demam, batu kering dan kelelahan, ataupun yang tidak mengalami gejala tetapi reaktif COVID-19 berdasarkan swab atau PCR tes harus menjalani isolasi mandiri. Nah, berikut ini tips bagi Anda yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Menurut pelaksana harian Direktur Pelayanan Medik, Perawatan dan Penunjang RSHS, Dr. Yana Ahmad Supriyatna, pasien tidak boleh banyak kontak dengan orang lain termasuk keluarganya. Selain itu, ventilasi udara dan pencahayaan di rumah harus bagus. Pasien pun harus banyak melakukan relaksasi, membayangkan hal-hal yang menyenangkan, sering menarik nafas panjang, menghilangkan beban pikiran, cukup tidur, olahraga selama setengah jam, selalu bersyukur dan tidak lupa berdoa. Dan juga yang penting bagaimana nih, selama di rumah, tentu kan diam saja itu juga tidak bagus ya, tapi usahakanlah beberapa hal, mungkin bisa dicoba, harus melakukan relaksasi. Jadi harus duduk santai, nyaman, bayangkanlah hal-hal yang menyenangkan, tarik nafas, kemudian kita hilangkanlah beban-beban pikiran untuk dilepaskan. Jadi kemudian tentu harus cukup tidur, kemudian olahraga yang ringan, setengah jam, kemudian melakukan kegiatan hal-hal yang menyenangkan, kemudian bernafas setiap pagi ya, tarik nafas, buah-buah hari setiap pagi, dan yang penting lagi kita tentu harus bersyukuri nikmat yang ada, kemudian juga tidak lupa berdoa, kemudian juga yang lebih, apa namanya, kita bisa ikhlas dan sabar. Yana menambahkan, suhu, penafasan, dan pengaturan saturasi oksigen pada diri pasien harus selalu dipantau, agar jika ada perubahan memburuk, bisa segera melaporkannya ke petugas kesehatan. Pasien pun harus menghindari info yang bertebaran di media sosial. Jangan lupa pula untuk minum suplemen terutama vitamin C dan D.